Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam dabai semuanya Selamat datang kembali di channel Ekyo Media Pada kesempatan kali ini Ekyo Media akan membahas tentang Meka Yang berada di dunia Kamen Rider Apa yang ada dalam benda kalian ketika mendengarkan kata Meka Robot Raksasa, Gatai, Megazord, Zord Itu tidaklah salah Namun tidak bisa mewakili keseluruhan dari kata Meka itu sendiri Menurut Wikipedia, istilah Meka itu merujuk kepada Sebuah gagasan ilmiah Dimana genre fisik ilmiah tersebut terpusat pada robot atau mesin raksasa Yang dikendalikan oleh manusia Meka biasanya digambarkan sebagai robot peranti bergerak humanoid Istilah tersebut juga mula-mula dipakai dalam bahasa Jepang Yang diambil juga dari padanan bahasa Inggrisnya Yaitu Mechanical atau Mechanikaru Namun pengartiannya dalam bahasa Jepang lebih persifat, lebih insklusif Dan robot atau Roboto atau juga robot raksasa Adalah istilah yang dipersempit dari kata Meka Kata luasnya adalah Mechanical Dan kata sempitnya adalah robot raksasa Dan ini dia para Meka yang ada di dunia Kamen Rider Jadi, pengawal ini dari video kali ini sepertinya lebih enjoy bila kita flashback ke era zaman Showa Tepatnya dalam universe Kamen Rider X Yang tayang pada tanggal 16 Februari 1974 Sampai 12 Oktober 1974 Dan Meka pertama yang hadir secara megah dalam dunia Kamen Rider adalah Meka jahat bernama King Dark King Dark ini adalah sebuah robot raksasa yang menjabat sebagai tokoh dari Government of Darkness Yang sebelumnya terdengar sebagai komandan umum bagi God atau God Dog King Dark ini dapat menembakkan laser dari matanya Meluncurkan rudal dari jari-jarinya Mengebuskan gas beracun dan bisa menggunakan lengan besarnya sebagai senjata utama Dalam Five Riders vs King Dark Terungkap juga bahwa dia bisa menghidupkan kembali para Kaijin Nah, yang selanjutnya ada Meka dari dunia Kamen Rider Black RX Sebuah benteng krisis Ini adalah basis kekaisaran dari krisis Dalam invasi mereka menuju bumi Ia mampu terbang Melakukan perjalanan melalui antar dimensi Memiliki sinar traktor pada bagian bawahnya Dan ia dapat meluncurkan bola api dari mulutnya Nah, benteng tersebut diketahui dapat berubah menjadi The Big Machine Sebuah meca gabungan yang terbentuk dari Crisis Fortress Dan pangkalan dari Dai Zhangya, kuda raksasa Formasi tersebut dibuat ketika anggota Dai Soker dan juga Dai Zhangya Diam-diam bersatu di belakang Sukasakadoya Dan juga Kapten Marvelous Itu dihancurkan juga oleh roket Drill Gobaster O Selanjutnya ada SB-555V Autophagin Kepunyaannya Kamen Rider Faiz Ini adalah sebuah meca pribadi Kamen Rider Faiz Memang meca ini memiliki kemampuan AI yang terbatas Tetap ia diprogram untuk melindungi Marisonoda Dan melakukan perintah Faiz dengan waktu yang sangat berdekatan Hal yang unik adalah jika orang yang memakai Faiz Gear itu tiba-tiba menyerang Mari Maka Autophagin juga akan mengotomatis menyerang Faiz itu sendiri Autophagin memiliki kekuatan pukulan sampai 8 ton Dan ia memiliki mode bertarung dan juga mode kendaraan pribadi Masih dalam dunianya Faiz Ada juga SB-913V Alias Said Basar Kepunyaannya Kamen Rider Kaiksa Said Basar ini adalah satu-satunya meca rider yang memiliki sespan Yang melekat dalam mesinnya Ada kombinasi SB-55T Faiz Blaster Yang tidak digunakan dan ini juga memungkinkan bagi Faiz Untuk memerintahkan Basar pada bagian samping Dan juga mode pertempurannya memiliki kemiripan dengan AD-209 Dari firmnya Robocop Maka selanjutnya ada Denliner dari lini Kamen Rider Deno Denliner ini adalah sebuah kereta yang berfungsi sebagai sistem transformasi utama bagi kru Deno Untuk tujuan mereka dalam perjalanan waktu dan Denliner ini dapat melancarkan serangan terhadap Gigant Death Aliran waktu di mana Denliner berada dapat diakses dengan memegang Rider Pass Ini akan bagi Denliner dapat menjelajah waktu-waktu yang berbeda Bersama dengan Rider Ticket yang berisi tanggal di mana Imajin telah berpergian Kartu dimasukkan ke dalam Denver Saat berlabuh pada Denliner Tanggal yang ditentukan kemudian menjadi tujuan baru bagi Denliner Begitu penumpang memasuki Denliner Mereka sementara mendapatkan status Singularity Point Jika mereka belum dilahirkan dengan itu Denliner memiliki banyak form yang mewakili dari Imajin mereka sendiri Ada Gouka Denliner yang tidak asing dari Momotaros Ada Isurugi Denliner yang mewakili Gurataros Ada Rekou Denliner dari Kintaros Ada Ikazuchi Denliner dari Ryutaros Ada New Denliner Ada Nega Denliner Dan ada perubahan dari lini crossover Di mana Den-O dan Saripati Sentai Kyoriuger Juga Sentai Tokyuger Menyatu membentuk Den-O Resha Dan Ore Gatai Tokyuo Kyoriujin Fit Denliner yang saling juga menyatu Selain Denliner ada juga kereta Meka Kepunyaannya Kamen Rider Zeronos Yakni Zero Liner Selain itu juga ada Gauh Liner Kepunyaannya Kamen Rider Gao Dan ada Ghost Train Kepunyaannya Kamen Rider Yuki Selanjutnya dari lini Kamen Rider Kiva Ada The Power Iksa Atau Power Do Iksa Ini adalah sebuah Meka Naga Kepunyaannya Kamen Rider Iksa Yang dikembangkan oleh organisasi Wonderful Blue Sky sebagai sarana Untuk memerangi Sabat Dan Kiva Kestodoran pada tahun 2008 Ini dikendalikan juga oleh Iksa Menggunakan Iksa Knuckle Fungsi Mulut Iksaru Ini adalah sebagai robot berlengan ekstra Guna melemparkan Sabat dan Kestodoran Sekitar atau seperti ketapela Untuk meluncurkan Iksa Pots Pada area musuh pastinya Meskipun hanya sebesar setengahnya Dari Kestodoran Meka ini telah terbukti Sebagai sekutu yang tangguh Dari gangguan untuk musuh-musuhnya Selanjutnya dari lini Kamen Rider Double Ada Meka yang bernama Rotation Interchange Base Revolver Ini adalah sebuah truk Yang mirip dengan garasi Bagi Pilip dan juga Shotaro Dan merupakan versi terbaru Dari Skull Gerit Yang pernah digunakan oleh Kamen Rider Skull Hingga kematiannya datang Meka ini bisa dibilang Sebagai kendaraan mekanikal terkuat Dari Kamen Rider Double Karena dapat dengan mudah Menjentuhkan lawan Dengan gaya memori yang lebih besar Masih dari lini Double Ada Skull Gerit Kepunyaannya Kamen Rider Skull Yang speknya Ternyata hampir serupa Dengan Ripple Gerit Di sini Di lini musuh Ada Meka Mamut Sebuah Meka kolaborasi Antara Super Shocker Dan juga Dami Dopa Yang muncul pada movie Kamen Rider Double Dan Decade Movie War 2010 Ada juga Meka Heart Mammuter Kepunyaannya Kamen Rider Double Yang muncul di movie Yang sama dengan Meka Mamut Dan ada juga The Gunner 8 Meka yang dioperasikan oleh Kamen Rider Axel Selanjutnya dari dunia Kamen Rider O's Ada Clue Sasori Kepunyaannya Kamen Rider Bird Atau Buzz Kami tidak tahu Apakah Ride Vendor Atau Vending Machine Yang sering digunakan oleh Kamen Rider O's ini Apakah termasuk Kedalam Jajaran Meka Di Sini Tapi karena ia bisa berubah Kedalam Mode Tori Day Atau Toride Maka kami masukkan Kedalam List Meka Di Sini Selanjutnya dari dunia Kamen Rider Forze Yang sangat ikonik Ada Meka The Power Dizer Alias The Power Dizer Sebuah Meka Exoshoot Khusus yang Shundai Monji Gunakan untuk membantu Kamen Rider Forze Dalam pertempuran Bahan interior Dan keseluruhan Bahan Meka ini Nampaknya telah menghasilkan Sejumlah besar zat yang panas Cukup untuk membuat Mew sedikit melepuk Ketika dia mencoba Untuk menggunakannya Hanya Shundai Monji Yang bisa mengeluarkan Potensi penuh Dalam pertempuran Bersama dengan Power Dizer Setelah modifikasi Yang dilakukan oleh Kengo dan juga Ryusei Exoshoot tidak lagi Memberikan tekanan Kepada penggunanya Karena sekarang Akan cocok Untuk digunakan Siapa-siapa saja Problem suhu Dan bahan panas Tadi tidaklah Menjadi problem lagi Selanjutnya ada Exodus dari Lini Movie Forze Dan juga O's Exodus ini adalah Sebuah pesawat ruang angkasa Yang dimiliki oleh Foundation X Mereka adalah Tuan rumah dari Sebuah laboratorium Tempat ilmuwan Lem Kanagi Beroperasi Setelah memperoleh Trio Core Medal Dari masa depan Dan sampel Solo Yang digunakan Untuk membuat Astro Switch Kanagi mengkhianati Organisasi Dan menggunakan Driver Gigao Untuk berubah Menjadi Super Galaxy King Naik ke Exodus Dan meluncur Keluar angkasa Lanjut lagi ada Ground Car Dan juga Sky Jet Kepunyaannya Space Iron Man Kyodai Kedua saudara Kandung yang berasal Dari ruang angkasa ini Berencana juga Untuk melindungi bumi Karakter mereka Diambil dari Karakter original Uchu Tetsujin Kyodai Yang tayang pada Tahun 1976 Karena mereka Muncul lagi di Universe Forza Jadilah kita Masukkan ke dalam List kali ini Ada juga Gun Base Yang masih Kepunyaannya Space Iron Man Disini Temannya Forza Ada Queen Dizer Kepunyaannya Miu Kazashiro Dan JK Dizer Kepunyaannya JK Bentuk PK Keduanya hampir Terlihat sama Hanya nampak Perbedaan mencolok Di bagian warna Merah Silver Dan juga hijau Metallic Selanjutnya Dari dunia Kamen Red Wizard Wizard Dragon Mecha yang pertama kali Muncul dalam ritual The Sabat Ia dilahirkan Di dalam tubuh Haruto yang meledak Dari bagian punggungnya Ketika ia keluar Kendali oleh Proses Sabat Namun Haruto Berhasil menyimpan Phantomnya Di dalam dirinya sendiri Wizard Dragon Sering tidak terkendali Pada awalnya Namun setelah itu Haruto dapat Menggunakan sihir Untuk mencinakan Wizard Dragon Selanjutnya ada Beast Camera Miliknya Kamen Rider Beast Tidak seperti Wizard Dragon Yang lahir dari Dalam tubuhnya Haruto Beast Camera ini Secara misterius Terpenjala dalam Driver Beast Sampai ditemukan oleh Kosuke sendiri Dan memasuki Underworld Sambil membentuk Perjanjian dengan Dunia manusia Dimana sebagai Imbalan untuk Menggunakan mana Beast harus Menyerap mana Dari Phantom Yang dikalahkan Untuk kamera Atau Kosuke akan Membayar dengan Nyawanya Karena hal tersebut Gagal Selanjutnya ada Lini Meka Dan dunia gaib Yaitu Suica Arm Suica Arm Ini adalah Sebuah robot Samurai Jepang Berlapiskan baja Meka ini Divisualisasikan Sebagai semangka Berbentuk Seperti rider Yang menggunakan Suica Locksheet Yang menyandang Helm kepala Suica Dengan sebuah Pelindung yang Tidak ditentukan Suica Arm Pun dapat Digunakan Tanpa adanya Seorang Awak Selanjutnya ada Lini Meka Dari dunia Kamen Rider Drive Ada Tridoron Atau Three Stage Transformation Tridoron Ini adalah Sebuah mobil Mekanikal Yang berfungsi Sebagai mesin Rider pribadi Untuk Kamen Rider Drive Serta mekanisme Dukungan Untuk pertempuran Berkat senjata Yang ada di dalamnya Kenapa kami Masukkan Tridoron Kedalam lini Meka Karena Tridoron Dihususkan Lebih dari Sebuah kendaraan Dia bisa berubah Dan bergerak Layaknya robot Seperti saat Ia melakukan Double Rider Kick Bukti lainnya Ada juga Seperti ketika Tridoron bergerak Dalam mode Otomonin Tridoron berubah Menjadi Meka Humanoid Yang dikenal Sebagai Otomonin Melalui penggunaan Tridoron Surikandy Ninja Kebetulan Otomonin Tridoron Menyerupai Drive Type Speed Dari bagian leher Ke bagian bawah Meka selanjutnya Dalam lini Drive Adalah Ride Crosser Sebuah Meka kombinasi Hal ini terjadi Ketika Ride Maha Dan juga Ride Chaser Sedang berkendara Secara berdekatan Hal ini jadi Mengaktifkan Sistem kombinasi Yang menyebabkan Salah satu kendaraan Naik ke depan Dan bergabung Dengan kendaraan Yang satunya lagi Selanjutnya Ada Rider Robo Dari Kubu Shoker Yang muncul Pada movie Superhero Tyson GP Kamen Rider Drive Terakhir Dari lini mecha Kamen Rider Drive Ada Astako Kepunyaannya Cream Stand Belt Dan juga Sigma Circular Miliknya Kamen Rider Gold Drive Selanjutnya Dari lini mecha Kamen Rider Ghost Ada mecha Kapten Ghost Sebuah kendaraan Pribadi dari Kamen Rider Ghost Ini Berbentuk menyerupai Galeon Bajaklaut Dengan matanya Yang berwarna merah Kaki reptil Yang keluar Dari sisi-sisinya Dan lain-lain Kapten Ghost Dipanggil oleh Yurushet Atas nama Ghost Jika Kapten Ghost Bergabung dengan Machine Ghost Striker Maka dapat berubah Menjadi Iguana Ghost Striker Selanjutnya Dari lini Kamen Rider Build Ada Guardian Union State Dan Heart Guardian Union State Para pasukan Guardian Yang berkumpul Dan bersatu Lalu membentuk diri Sebagai robot besi raksasa Sering dipakai Oleh nambah Industri Faust Toto Hokuto Dan juga Seito Selanjutnya Dalam dunia Kamen Rider X-8 Ada sebuah Sistem mecha raksasa Yaitu Enigma Enigma ini adalah Sebuah gerbang Interdimensional Yang dibuat oleh Ilmuwan Kaisei Mogami Yang dihubungkan Dunia Kamen Rider Build Dan juga dunia Kamen Rider X-8 10 tahun yang lalu Ketika ia sedang Mendeliti tentang Alam semesta paralel Mogami menemukan Virus Bugster Di dinding langit Sebelum menyimpulkan Bahwa virus itu Berasa dari Alam semesta paralel Dia ingin membuat Sebuah gateway Tetapi ia tidak bisa Mendapatkan Uang penelitian Untuk itu Sehingga dia pindah Kenambah industri Untuk melanjutkan penelitiannya Dengan bantuan dari Takumi Katsuragi Yang mengembangkan Sistem kaiser dan Enigma yang memungkinkannya Melakukan kontak Dengan mitra dunia X-8 Yang merupakan ilmuwan Yayasan X Namun ia kehilangan Sisi kiri tubuhnya Karena kecelakaan Yang disebabkan oleh Takumi Yang menentang Tujuan utamanya tersebut Dia akhirnya Muncul kembali Untuk menyebabkan Fusi dan proses Pengacuran Kedua alam semesta Menggunakan Enigma Untuk menyatu Dengan rekannya Menjadi sebuah Entitas abadi Tunggal Ia bertujuan Untuk menjadi Penguasa Semua alam semesta Namun As Ia akhirnya Dikalahkan oleh Kiryu Sento Dan juga Hojo Emu Kami rasa Hanya itu Meka dalam dunia X-8 Karena mode form Emu Maximum Time Machine The Time Machine Adalah sebuah robot Berbasis mecha Yang mampu melakukan Perjalanan antar ruang Dan waktu Mereka dapat berubah Menjadi mode kendaraan terbang Dan mode robot Pertempuran Mereka adalah sarana Guna melakukan Aneka perjalanan waktu Untuk Kamen Rider Zio Dan juga Gaze Serta ada beberapa Mode khusus Yang digunakan oleh Resistance Dan juga The Time Jacker Tinggi Time Machine Ini kurang lebih 7,5 meter Time Machine Diciptakan sekitar Awal tahun 2050 Kel Minato Memiliki model awal Dari mecha ini Yang ia gunakan Untuk melakukan Perjalanan ke tahun 2011 Untuk membantu Eiji Hino Dalam mengalahkan Foundation X Namun dengan peristiwa Monjonya Oma Zio The Resistance Telah memproduksi Time Machine Secara masa Dalam perang Mereka melawat Tirani jahat Gaze melakukan Dan menggunakan Time Machine Pribadinya Kembali ke tahun 2018 Untuk membunuh Sogo Sebelum Sogo Berubah menjadi Oma Zio Kemudian Sukoyomi Membawa Time Machine nya sendiri Untuk menyelamatkan Sogo Ada beberapa Banyak Atau banyak Tipe dari Time Machine Biasanya yang Membedakan Satu dari Tipe lainnya Adalah dalam Bentuk visual Tambahan Dan warna Dari Time Machine Selain Time Machine Ada juga Ada juga Time Machine Zio Time Machine Gaze Time Machine Wuz Time Machine Aura Time Machine Uru Dan Time Machine E3 Kepunyaannya Kamen Rider Aqua Rata-rata tinggi Meka tersebut Berada di angka 7-8 meter Berbeda dengan Dime Machine Sebuah Meka Super Raksasa Kepunyaannya Kamen Rider Oma Zio Yang memiliki Tinggi 3870 meter Dan berat 280.500 ton Selanjutnya Masih dalam Dunia Kamen Rider Zio Kita bertemu Dengan Meka Kurogane Ogama Ini adalah Sebuah robot Baja Berbasis Kodok Yang dapat Memasuk Aneka senjata Baju besi Dan peralatan Lainnya Kedalam mode Kamen Rider Shinobi Meka ini Dapat berubah Dari mode Toad Ke mode Robot Humanoid Serupa Dengan Meka Kamen Rider Hatari Selanjutnya Ada Dalam Dunia Kamen Rider Zero Ada Breaking Mammut Ini adalah Sebuah Meka Robot Yang diciptakan Oleh Hidden Intelligent Dan berkoordinasi Langsung Dengan Satelit Zia Dengan Kemampuan Untuk Melepaskan Dan melakukan Perjalanan Ke bumi Sementara Inti Satelit Tetap Pada Orbitnya Awalnya Ia dirancang Oleh presiden Sebelumnya Yaitu Koren Sukihide Untuk Digunakan Dalam Operasi Penyelamatan Skala Besar Musaran Tetapi Kemudian Ia dirancang Ulang Untuk Digunakan Kamen Rider Zero Dalam Pertempuran Secara Langsung Mecha Ini Dipanggil Oleh Breaking Mammoth Progreski Selanjutnya Ada Mecha Giga Giga Atau Giger Adalah Serangkaian Mecha Robot Auto Driver Kepunyaannya Himagir Yang Dikembangkan Bersama Oleh Zaya Enterprise Dan Crossover Seperti Mecha Big Machine Dari Gokaiger Dan Kamen Rider BN Dan Dicate Ada Rocket GoBuster O Dan Rocket Drill GoBuster O Dari Kamen Rider Forza Dan Sentai GoBuster Ada Miracle Combination Dari Kamen Rider Wizard Dan Sentai Kyori Ada Tokio Kyoruzin Fit Denliner Dan Tokio Den-O Mecha Dari Sentai Toki Yuger Dan Kamen Rider Den-O Ada Shuriken Jin Tridorone Dari Kamen Rider Drive Dan Sentai Ninja Mohon maaf Apabila Ada Yang Belum Tersebutkan Mungkin Cukup Segitu Saja Video Untuk Kali Ini Silahkan Apabila Kalian Ingin Request Sesuatu Untuk Kami Bahas Silahkan Untuk Ditulis Di Kolom Komentar Tidak Lupa Juga Kami Ingatkan Untuk Kalian Jangan Lupa Klik Like Dan Juga Subscribe Pada Channel Eikyo Media Jangan Lupa Untuk Like Fanpage Facebook Dan Juga Follow Instagram Dari Kami Info Update Mengenai Berita All About Tokusatsu Juga Ada Pada Website Kami Link Ada Di Banner Dan Juga Ada Di Deskripsi Pada Video Terus Bantu Kami Untuk Membuat Konten Berkualitas Akhir Kata Salam Pecinta Tokusatsu Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Assalamualaikum совершi An Dani 100 chlagen advisory previous 婆 phi 是 て 雨 về 희 氓 Jar 黃 婉 南 asi di queue Terima kasih telah menonton!